Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan talk show ACTV dan buat Anda yang baru bergabung tema kita pada hari ini yaitu mengenai dukungan kesehatan mental dan psikososial kepada anak atau siswa saat ini pada pandemi ini bagaimana kita bisa mendukung mereka untuk belajar dari rumah, belajar daring dan di segmen ini kami menggunakan partisipasi Anda di line tofon 0813 6225 4360 ada hadiah yang menarik ini yang paling penting yang saya sampaikan ada voucher 50 ribu bagi 5 orang penanya dan penanggap kami tunggu sekarang baik tadi kita terpotong ya prof ya ada kemudian yang diharapkan dari MPD dan semua kita ada perubahan paradigma masyarakat dan partisipasi itu juga silahkan prof ke depan dengan adanya perubahan paradigma pendidikan kita ilustrasikan aja di kasus ini di Aceh misalnya untuk pengembangan ke depan dengan ke depan itu dalam bingkai pengembangan pendidikan secara daring misalnya ada pelajaran-pelajaran yang serumpun katakanlah misalnya pelajaran pendidikan agama itu memungkinkan dilakukan secara daring apakah melalui televisi katakanlah disiapkan narasumber oleh dinas yang kuat satu orang yang bagus dan itu bisa untuk eh apa Islam didi diterima oleh seluruh sekolah yang ada di Aceh misalnya begitu terjadi seorang guru mengajar misalnya dua atau tiga jam pelajaran agama itu pada hari apa yang ditentukan katakanlah misalnya hari Sabtu itu seluruh pembelajaran yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan murid kita yang ada di seluruh Aceh ini ini contoh berapa hem hemat biaya pendidikan kemudian ilmu yang disampaikan itu satu jalur dengan kualitas guru yang baik kemudian itu diterima oleh murid kita berapa guru kita yang hari ini kendalanya di dek di daerah terpencil tidak ada guru teratasi dengan ini ini contoh misalnya yang yang perlu dipikirkan itu untuk pengembangan ke depan karena dengan dengan kofik ini itu membuka mata kita harus kreatif inovatif sehingga terkadang ada kendala terkadang disitu ada peluang yang bisa kita lakukan untuk lebih baik baik nah ini 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 paradigma pada pada aspek katakanlah partisipasi masyarakat mau tidak mau dalam ranah pendidikan pendidikan itu kan ada tiga elemen tiga-tiga apa namanya institusi pendidikan ada sekolah ada rumah ada masyarakat tri pusat pendidikan tri pusat pendidikan ini kan ini teori lama yang sudah luar biasa yang dicetuskan oleh Ki Hajar di Wantara dalam pola tri pusat pendidikan ini kenapa partisipasi masyarakat itu perlu misalnya begini anak di sekolah dididik sebuah teori katakanlah konsep anda tidak boleh mencuri kemudian di rumah orang tuanya begitu dia turun nak nanti kamu pergi ke sekolah atau ke masyarakat jangan curi-curi punya orang itu tidak boleh haram dalam Islam atau dalam agama tetapi begitu dia sampai ke masyarakat misalnya dia bermain dengan teman-teman dia atau dia pergi sholat di menasah begitu pulang sandal kawannya hilang sepeda temannya hilang akhirnya dia bingung ini kok bisa begini tadi di sekolah diajarkan tidak boleh mencuri ayah saya saya mengajarkan tidak orang mengambil punya orang kok di masyarakat orang ambil ini bias ini terjadi antagonis dalam pikiran anak dan inilah menyebabkan tidak berhasil proses transfer nilai karakter pada anak di sini dukungan masyarakat penting sekali agar sejalan ya ya itu penting sekali Makanya partisipasi orang tua bahwa partisipasi masyarakat melihat pendidikan anak ini tidak boleh memandang sebelah mata mesti serius baik partisipasinya bunuh ke kalau kita bicara kemudian partisipasi orang tua bunuh ke tidak semua orang tua sama posisinya kondisinya juga ada orang tua masa katakan single parent dengan kondisi mungkin orang tua dua-dua ada tapi harus bekerja mencari nafkah bagaimana pun dengan kondisi menampingi anak belajar di rumah ini bunuh ke pada kenyataan memang ibu adalah orang yang paling berperan dalam proses pendidikan meskipun harapan idealnya adalah keduanya terlibat nah kadang-kadang yang semakin perparah adalah ketidak kesadaran ibu untuk berperan dominan bahkan saya pernah mengikuti sebuah diskusi yang ini rimiris juga ya Bapak-Ibu sekalian kenapa di saat perempuan-perempuan Aceh perempuan-perempuan Indonesia sudah memiliki pendidikan yang tinggi tetapi ketika mereka menyadari ketidak terlibatan suami sehingga malah memunculkan masalah baru yaitu masalah ketidakpuasaan perkawinan nah ketika ketidakpuasaan perkawinan itu terjadi antara suami istri itu berimpak juga bagaimana mereka mendidik anak nah kemudian akhirnya karena merasa kenapa bertumbuh pada saya harusnya suami nah efek paling fatal kan anak akhirnya tidak terfollow off ya proses pembelajaran ini yang banyak kita lihat gitu apa yang harus dilakukan memang kalau saya bilang ayo menahir dulu urusan suami istri kalau udah kelopnya akan memudahkan mereka untuk berbagi peran kemudian saya sering juga bilang ya ini kan situasinya nggak normal memang kita nggak bisa ideal ya Pak ya kalau olah transfer knowledge itu sesuatu yang penting sekarang mungkin kita harus kendorkan gitu maksudnya pembentukan karakter harus kita kedepankan tadi tadi Pak Perk mengatakan bahwa kalau olah perlu partisipan semarakat kemudian ada sebuah model pembelajar yang murah tadi dimana dibuat sebuah video misalnya tentang agama saya berpikir itu kan persis konsepnya ruang guru kalau memang standar kan kita buat aja terus jadi saya follow up nah misalnya pendidikan agama buat guru yang sudah ter mendapatkan sertifikasi kita buatkan dan itu kan standar kemudian bisa disusul dengan mata pelajaran yang lain betapa murahnya pendidik baik Assalamualaikum Halo Halo Assalamualaikum dengan siapa Halo Halo dengan ibu siapa Oh ya sudah ibu kami bisa mendengar suara ibu silahkan ini dengan ibu Cud nih silahkan ibu Cud ibu Cud silahkan kami bisa mendengar suara anda penyalahnya bini saya nonton dari tadi asyik TV kan jadi pembahasannya saya ngerti juga masalah anak lah hari ini mental anak kan itu jadi yang menjadi kendala saya hari ini saya di kondisi saya kurang sehat boleh di silahkan demikian kurang aktif dengan orang sehat kan itu nah bapaknya dari pagi pulang malam jadi anak kadang kayak saya ingin membimbing ingin mengarahkan anda pelajaran dari sekolah jaring gitu kan padahal situasi dikira saya nggak terkontrol untuk mengarahkannya beliau anak-anak ini jadi rasanya saya ingin gini bu seandainya anda bisa ada guru yang koneksitasnya ke arah beliau anak-anak ini cerpon ya gitu posisi anak gimana oke layanan jiwa berjalan ada BKS AI itu kan bisa menjadi tau oke program BKKBN juga ada tuh selamat CHO BKKBN juga ada kalau kamu bahas dengan kawan cari polisi dengan guru itu kan kalau yang lainnya masalah apa namanya uang sekolahnya itu jalan masih ibu timbulan jalan ini udah mau memasuki bulan 12 ini udah banyak lagi itu aja bu dari saya terima kasih bapak ibu-ibu semuanya, salam kehatan terima kasih selamat datang kepada ibu Cud dan keluarga terima kasih banyak ibu Cud, ibu Cud selamat juga saya sampaikan kepada anda, selamat anda mendapatkan pocahan perusahaan, silahkan tinggalkan gunung ke bapak-bapak ini selalu kondisi juga bagaimana kemudian ibu Cud dengan kondisi yang ada pendukungan dari kita semua silahkan siapa dulu yang ingin terima kasih ibu Cud untuk pertanyaan dan juga menyampaikan apa yang permasalahan ibu Cud alami sebetulnya kemarin hari Kamis itu sudah di launching sebenarnya program kesejahteraan sosial anak integratif itu berjalan di tiga kabupaten kota di Aceh, di Banda Aceh di Aceh Barat dan kota Loksemawe, nah jadi salah satu lain yang diberikan oleh PKS ini adalah layanan kesehatan mental dan psikososial, dukungan ke arah sana dan mereka juga, kita juga punya hotline nah itu bisa menghubungi nanti ibu Cud menghubungi ke sana di sana juga dibantu banyak sekali ada relawan-relawan dari HIMSI juga jadi banyak psikolog-psikolog juga di sana bisa mendengarkan dan juga memberikan saran-saran nah ini salah satu program dukungan UNICEF bersama PKPM Aceh dan Dinas Sosial Provinsi Aceh Kabupaten Kota dan Dinas Dinas terkait lainnya jadi kami harapkan sebetulnya layanan ini tidak hanya di tiga kabupaten kota saja di Aceh tapi ada di seluruh kabupaten kota, 23 kabupaten kota di Aceh jadi mudah kok tinggal angkat telpon cerita saja permasalahannya apa sih dan nanti akan dilayani atau dibantu oleh ahli-ahlinya terkait dengan kesehatan mental dan psikosoial dukungannya terkait itu dan tentunya teman-teman HIMSI juga akan membantu di sana jadi sudah psikolog-psikolog yang sudah berpengalaman seperti Ibu Nuke ini akan siap mendengarkan jadi itu mungkin dari saya baik, terima kasih Ibu Nuke silakan Ibu Hidupan secara teknisnya adalah ketika kita dalam kondisi tidak siap apakah itu lelah apakah kemudian ada gangguan fisik kemudian ada peraluan psikologis yang lain diharapkan jangan bertemu dengan anak dulu saya menyarankan kepada siapapun termasuk pada saya untuk selesaikan dulu urusan kita karena ketika kita sudah ready sudah sehat secara fisik sudah siap dengan segala macam respon itu lebih tepat ketika mereka respon pada anak kebanyakan orang nih karena terburu-buru akhirnya dia bertemu dengan anak dalam kondisi yang tidak siap sehingga yang muncul itu gagal respon berarti ambil waktu dulu untuk lelah ya, me-time dulu selesaikan dulu hilangkan lelah dia hilangkan capek hilangkan kondisi-kondisi yang membuat kita ibu, cara simpel bu ini untuk bisa diterapkan di rumah ibu, cara simpelnya apa ibu saya biasanya saya biasanya kalau misalnya kita sama bekerja ya saya kalau bekerja kalau merasa saya lelah saya tidak akan pulang dulu apakah saya 20 menit di dalam mobil apakah saya kemudian masuk rumah tanpa bertemu dengan suami dan anak-anak setelah saya merasa hilang lelah hilang letih hilang haus saya ready maka saya bertemu dengan mereka dengan senyuman yang terbaik tapi kebanyakan orang tidak tahu nih karena mungkin perasaan merasa bersalah meninggalkan anak dalam waktu yang cukup lama tidak cepat pulang ya tidak cepat-cepat ternyata salah respon ya ketika anak rewa bukan malah meluk tetapi malah kemarahan jadi silahkan uruskan dulu kebutuhan kita kalau ibu rumah tangga gimana bu tiap hari dengan anak dengan kondisi yang sama kerjaan rumah itu gimana dengan keributan nah ini juga dituntut bagaimana kita harus mengenal kebutuhan kita karena ini kan personal experience ya jadi masing-masing kenal dulu gejala di tubuh kita deh selain kondisi gak siap siapapun perannya harus punya ini deh punya waktu lah untuk dirinya sendiri bapak ibu maaf kita anggap telepon lagi ya assalamualaikum assalamualaikum halo ya halo silahkan dengan bapak siapa dimana pak ini saya mau nanya bapak siapa pak maaf jadi bapak Fajri bapak Fajri silahkan pak ini bagaimana nasib siswa yang sederhana kalau dia orang tuanya tidak mampu punya hp sedangkan belajar semua sekarang kan via online terus apalagi sekarang udah melalui tugas dari grup-grup WA itu gimana sih berarti keterbatasan ekonomi ya pak ya bagaimana kemudian dukungan dari orang tua ya pak iya baik ada lagi pak Fajri cuman itu aja itu gimana tangkapi baik terima kasih pak Fajri selamat juga anda mendapatkan voucher pulsa silahkan nomor tinggalkan nomor hp anda kepada kami ini kondisi juga yang kita halami bagaimana belajar dari tapi tidak semua orang punya support yang sama ya pak ya tapi tadi kita sebelum ke pak Fajri ini ke bucut dulu tadi bunuh ke sedikit lagi bu singkat untuk tadi bagaimana kemudian kondisi ketika kita harus betul-betul dihadapkan dengan kondisi yang kita tidak sukai seperti yang tadi dalam psikologi mungkin ada yang dikenal dengan istilah mindfulness jadi mindfulness adalah kita terbiasa mengontrol apa yang kita ucapkan apa yang kita fikirkan sehingga nanti itu akan lebih tertata api kalau orang yang terbiasa memiliki mindfulness itu terbiasa dia lah yang mengontrol kondisi bukan kondisi mengontrol dia kebanyakan orang karena tidak pernah terbiasa melatih mindfulness itu sehingga kadang-kadang emosi yang keluar bukan sesuatu yang seharusnya muncul oleh karena itu saya mungkin kita yang dalam kondisi begini semuanya sumber stress bahwa stress ini bukan pada individu tapi komunitas dimana kita harus saling merangkul untuk membentuk suatu situasi yang kondusif sehingga kita memiliki kondisi sehat mental dimulai dari diri kita sendiri ketika kita sudah sehat mungkin kita juga akan bisa memberikan energi yang positif kepada suami kita ketika sudah kuat suami maka juga akan membentuk anak-anak anak-anak juga akan membentuk lingkungan yang kondisi dengan teman sebuah yang begitu selanjutnya itu semua yang kita harapkan harapan begitu jadi saya pikir ini pentingnya untuk kita mengenai gejala alam tubuh kita karena kan personal experience ya punya Pak Handis yang gak bisa kenal karena itu kan masing-masing harus belajar mengenal alam-alam fisik ya oh kayaknya saya perlu istirahat kayaknya saya beti nah pandai lah melabelkan situasi yang tidak enak itu kemudian akan membantu kita mengkutuskan apa solusi yang tepat untuk kita sebelum kenal orang lain penting untuk kenal sendiri baik Prof Ibu kan related ya berhubungan nih dok tadi Ibu Cud dengan Pak Fajri dok ini kemudian bagaimana kendala tadi di Bucud kemudian Pak Fajri juga silahkan dok untuk Ibu Cud saya melihat begini saya melihat dari sisi peran kami sebagai majelis pendidikan itu yang selama ini mendorong komite sekolah itu berfungsi gitu kan jadi artinya begini di setiap sekolah itu kan ada komite sekolah yang dibentuk dan komite sekolah ini adalah perpanjang tanganan wali murid orang tua siswa setiap ada problem pada wali murid seperti Ibu Cud tadi ada problem anaknya misalnya begini-begini kalau beliau tidak langsung misalnya bisa komunikasi dengan pihak sekolah beliau bisa melapor ini atau diskusi dengan komite sekolah nanti komite sekolah akan cari solusinya itu kan kemudian dari Pak Fajr ini yang kita bicara dari awal tadi akibat translasi pendidikan sekolah ke daring tadi ke rumah ini atau pembelajaran daring ini itu ada kendala memang ada yang tidak punya HP ada yang tidak punya jaringan ada yang tidak punya pulsa ada yang tidak bisa mengoperasikan alat itu misalnya kan nah jadi seperti tadi tadi kan keluhan yang disampaikan Pak Fajri sederhana sekali ada anak kita di katakanlah di masyarakat kita anak orang yang kurang mampu tidak punya HP sementara pemerintah hari ini setelah mengambil kebijakan itu pembelajaran daring nah itu kan jadi makanya disini kemudian baik dinas pendidikan seperti tadi pihak-pihak komite sekolah dan sebagainya itu silakan melakukan kebijakan yang sangat katakanlah kebijakan internal bagaimana proses pembelajaran daring ini bisa dilakukan dengan baik informasi atau pembelajaran atau transfer pengetahuan kepada anak bisa tersampaikan dengan baik tidak mesti semuanya itu harus melalui jaringan katakanlah elektronik misalnya ada sekolah di kita yang lakukan seperti pola buka toko misalnya hari ini buka ambil 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 bahan bawa pulang kerjakan di rumah kemudian sabtu depan balik lagi tugas yang dibuat itu juga menjadi satu proses pembelajaran yang tidak yang dalam COVID ini artinya terjadi pembatasan tadi tapi proses pembelajarannya itu terjadi tapi kalau memang harus seperti tadi saya membayangkan kalau memang seperti tadi itu harus ada HP itu mungkin ada jalan lain lewat sedekah atau bantuan tapi ini kan kita bicara umum jadi artinya subtansi proses pembelajaran daring ini tidak melulu daring itu harus melalui media elektronik baik tapi yang pentingnya proses pendidikan itu bahan pembelajaran kemudian transfer pengetahuan terjadi itu selesai banyak cara banyak cara baik kita rehat sejenak lagi Bapak Ibu dan Anda jangan mana-mana pemirsa setelah segmen ini kami juga masih membuka line telpon silakan untuk pertanyaan dan tanggapan Anda jangan mana-mana selama pesan-pesan yang berikut ini selamat menikmati